Mungkin ini kalau kita lama-lama baru kerasan separah sama suhu tubuh kita, tapi belum nih, lama banget, dingin. Jam berapa ya, gak bawa jam? Ini mungkin sekitar jam 4 atau jam setengah 5 sore. Au, 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 dingin banget. Yaelah, tapi emang enak, kalau panas berendam. Wah, makanya kedinginan. Ah, dingin. Ah, semangka di pantai. Semangka dan pantai. Duit ombu ini. Ini jenisnya gak ada ya. Segar, manis. Eh, enak banget. Ada bici sedikit doang. Yang makan gak ya, manis-mangka. Gak patah lah ya, menikmati hidup. Bahagia itu sederhana, gak sih? Hai guys, welcome back to my YouTube channel, Malfita Sari SH. Hari ini, Mami masih mengajak kalian, backlight ya, untuk mengekspor wisata alam yang ada di Bali. Di kesempatan kali ini, Mami lagi mengunjungi salah satu pantai yang, lihat deh, parkirannya Mami tuh di sebelah sini. Dan kita udah langsung nyampe pantainya. Jadi, ini pantai no effort-effort ya. Buat kalian yang kaum mager, please datengin pantai ini, lihat. Baru dateng aja, udah disugurkan kan, pemandangan yang sepi banget. Cantik ya. Di sana ada gapuranya. Terus, di sini terutama ada lapangan voli, kalau gak salah guys. Itu ada net-nya. Dan di sebelah-sebelah Mami itu, terdapat cafe-cafe, lucu banget. Nanti kalau malam itu, banyak cahaya-cahaya lampu yang cantik, bikin kalian tuh makin, apa ya, makin betah deh, berlama-lama di pantai. Nah, kali ini suasananya adem banget. Dan banyak juga yang berenang guys. Tuh, sepi ya. Jadi, Mami ini lagi di perbatasan guys. Di perbatasan antara pantai, legian, dan pantai. Seminyak, ya. So far ya, ampun enak banget di sini. Mami kan sempat tuh ke pantai, mana namanya? Legian itu di sebelah sana. Kita juga bisa ke seminyak. Pokoknya ini dua perbatasan yang emang satu gini loh, satu alur pantainya. Jadi, so having fun ya. Ini mau jalan-jalan kemana juga bisa banget. Terus, banyak banget hari ini yang mengajak hewan-hewan. Jadi, ini pantainya pet friendly. Berarti kalian yang suka ngajak anjing untuk nemenin kalian main-main air, nemenin kalian jogging di pantai, bisa diajak. tapi jangan kebanyakan gitu. Kayak di pantai mana gitu, Mami lihat, maksimal tuh empat bawa anjing ya. Per, entah itu mungkin per orang kali. Wah, enak banget vibes-nya di sini lah. Enak banget ada anjing guys. Semua udah bertuan. Halo. Ini aman gak ya? Jadi, pantainya agak surut ya. Apakah dekat dengan Purnawata Tilem nih? Deket-deket ini. Kita terlalu jauh. Ya, elah. Kayak pantainya di, gitu dong. Di Jumatar. Yaudah, gak apa-apa. Mami langsung aja. Oh iya. Mami belum pakai bikini guys. Mami mau ganti dulu. Jadi, stay tune ya. thank you yang udah selalu nemenin Mami yang udah langganan juga. Makasih banget buat kalian semua. Tanpa kalian Mami itu gak bisa juga berada di titik ini. Yaudah, kalau gitu Mami langsung aja mau prepare memandi. Kayaknya seger banget mandi di situ. Flaps-nya enak sekali guys. Yaudah, stay tune. Bye. Amash. Kita kesana yuk. Let's go. Tapi panasnya gak nyanget banget ya. Padahal emang ada sebelahan antara mending dan panas guys. Ayo, emang jogging nih pantainya. Bagus banget loh. Hamparannya luas sekali. Bersih lagi. Buat kalian yang ke pantai jangan buang sampah sembarangan. Karena liat nih pantainya bersih banget. Gak ada sampah ya gak sih. Udah, langsung aja kita mau berendam-berendam. Tapi dimana ya? Dari tadi sofok. Bula-bula pada ngajak anjingnya sembilan ke pantai. Kita jalan yuk. Orang berendam banyak juga. Asik sih. Ya, lupa bawa jepit. Kasian rambutnya. Kemarin abis dikerli emang air pantai. Kita gulung dulu. Au. Uh. Uh. Kok airnya dingin ya? Aduh, aduh, aduh. Eh, dingin banget loh. Padahal panas. Kok airnya dingin banget ya? What's wrong? Ih, kok airnya dingin banget sih? Seger sih, seger. Tapi kedinginan guys. Kayak kaget gitu loh. Karena kita abis di jalan mungkin panas gitu ya. Baru merasakan sesuatu yang dingin banget. Ih, dingin sih. Mungkin ini kalau kita lama-lama baru kerasa separah sama suhu tubuh kita. Tapi belum nih. Lama banget. Dingin. Jam berapa ya? Nggak bawa jam. Ini mungkin sekitar jam 4 atau jam setengah 5. Sore. Au. Au, au, au. Dingin banget. Yaelah. Tapi emang enak. Kalau panas berendam. Wuh. Makanya kedinginan. Au, dingin. Tapi lihat deh. Kalau kayak gini tertata rapi loh pantainya. Suka banget. Aaaaah. 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 Aduh. Eh, kenapa masih dingin ya? Padahal ini panas. Cuma nggak masuk akal aja sih rasanya. Ini air pantainya jernih loh guys. Walaupun ya pasir hitam tapi seru sih. Enak loh. Bisa berendam-berendam. Yeay. Buat kalian yang mau berendam-berendam di pantai ini. Kayaknya lagi surut deh. Soalnya jauh banget dari pesisir pantainya. Dan ombaknya juga nggak segede itu. Makanya orang surfing dikit ya. Kalau ini tidak sebanyak itu. Biasanya kan banyak banget orang au, surfing di sini. Kita juga bisa melihat pantai kutan dari kejauhan. Eh, enak banget. Kau tuh secara seneng berendam di sini. Cucok gitu. Aduh. Enak sekali udaranya. Cuma kecil airnya nggak berani ke dalam. Kalau di dalam kan biasa lah. Di area pantai seminyak atau legian itu kan dalam-dalamnya itu gede ombaknya. Yaudah kita main-main di sini aja. Eh, kalian udah pada kerja kan? Maksudnya udah mulai masuk lagi. Liburan telah usai. Kalau kalian liburan ayo datangin yuk. Kesini pantai. Ini di tengah-tengah antara pantai legian dan pantai. Seminyak. terkenal banget seminyak sama apa itu? Bajang bakso yang robak biu itu. Pernah makan kayaknya sekali doang. Aduh, aku nggak se-edit itu soal nih guys. Nah, yaudah surut lagi deh dia. Ya, mau tanning bisa banget di sini karena cahayanya tuh kayak menyeluruh gitu loh. Nggak samping kanan-kiri. Tapi emang full. Jadi nggak belang-belang kalian. Eh, masih liat nih. Kayaknya surut deh. Hamparannya tuh luas banget. Tuh. Wah, kok sekarang gede ya ombaknya ya? Ih, emang gede. Jangan deh ke dalam-dalam. Itu udah ngajak anjingnya di pelangin situ ditaruh. Dan nggak hilang anjingnya. Coba kita bawa bola ya. Kita bisa main bola. Itu bisa dipakai gini nggak? Main bola tangkis nggak tuh? Sekarang pantai area sini tuh cantik-cantik. Karena udah bersih, rapi. Abis itu gapura-gapuranya juga ekstetik buat kalian foto-foto. Tapi inget ya, kalau kalian datengin pantai-pantai di Bali, jangan bawa sampah sembarangan. Ini pantainya bersih banget loh. Pacungin jempol. Udah dikeluar dengan sangat baik. Amat, 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 sangat baik. Udah bintang lima. Jadi kalau kalian lagi nginep di daerah-daerah Seminyak, Canggu, Luatu, Legian gitu. Ke pantai langsung. Main, main di alam guys, gratis. Eh, bayar parkir doang. Bayar parkir cuma aku tadi neng motor 2 ribu. Dengan kalian membayar 2 ribu, tapi itu sepadan banget sama pemandangannya guys. Abis kalian juga bisa merelaksasikan pikiran kalian. Kalau lagi mumat, udah ke pantai aja. Kalau mau lari-lari olahraga juga bisa. Ini anggaplah murah meriah ya. Hampir dibilang kalau kalian jalan ke sini dari mana tuh. Misalnya dari hotel atau di mana. Gratis kan. Ih, enak banget cahayanya. Benar-benar loh. Adem. Tapi aku tadi lupa pakai sandbok guys. Jadi nggak bisa lama-lama kayaknya kita main-main di air. Main-main di sini. Eh, tanah juga. Tapi anehnya baru masuk ke air ya. Dingin. Tapi sih nggak ada dagang apa gitu ya. Mungkin kalau ke sini udah ada gitu. Dagen-dagen yang di tenda-tendai tuh. Oh, ada yang beli es kelapa. Seger banget tuh. Jadi kalau ke sini emang paket komplit ya. So, jadi aku mau explore dulu. Tapi mau explore kemana, nggak tahu juga. Apa mau foto-foto lagi? Iya. Kita mau foto-foto lagi biar kita bisa melihat vibes pantainya. Jadi tungguin ya guys. Mau foto-foto dulu. Oke guys, mommy back. Enak kan di sini. Cahayanya memanggil. Pasnya pengen berenang lagi, lagi, lagi. Ini unik banget loh di tengah-tengahnya. Kita lihatin ya. Kita lihatin dari sini. Tuh. Ternyata di sana air. Di situ air kan. Di tengah-tengahnya tuh loh. Kan bisa di situ berenang. Kalau mau aman. Karena kalau makin jauh kan emangnya gede banget. Makanya rasanya pengen datangin lagi. Nah, yang kedua kalinya. Rasa dinginnya itu udah berkurang gitu loh. Iya, nak. Jalan di air. Di pasir. Itu membutuhkan effort ya. Ini gelombangnya sama sini. Tuh, kalian bisa lihat pantenya sebersih itu guys. Bisa melihat pemandangan patung GWK dari sini. Bisa kelihatan nggak sih? Mami cek dulu. Pokoknya di sebelah situ dia guys. Di sebelah situ. Dan kalau di sini kalian bisa. Maaf lagi agak batuknya. Kalian kalau misalnya stay di sekitaran sini. Bisa banget ke tempat wisata lainnya. Yang jelas ini banyak banget ada wisata kulimer. Mau kalian beli baju, mau shopping. Bisa banget. Ada pasarnya. Segalanya dekat dari sini guys. Cuma nggak bisa ngelihat sawah ya. Kalau di daerah canggu baru kalian bisa ngelihat sawah. Tapi mungkin masih nggak banyak. Ada sawah. Eh, enak loh. Yang nyari-nyagang jagung bakar nggak di sini ya. Akhirnya. Pingin banget. Pasar di bawahnya. Banyak banget kalau kali ini banyak bule-bule yang datang ya. Mungkin warga lokal lagi pada bekerja gitu. Sore ke malam pasti rame. Karena apa? Ini dah kayak kafe-kafe yang ada tenda-tenda payung-payungnya. Itu cakep banget. Dan harganya juga nggak mahal guys. Jadi kalian bisa datengin. Kita ke mana lagi ya. Andai kan ada bola. Aku bakalan olahraga di situ. Karena di situ ada net gitu. Ih, jernih banget lah airnya. Nih. Kelihatan nggak? Jernih kan? Tuh. Tuh. Jernih banget. Walaupun ini pantai pasir hitam. Nggak amis juga bau airnya. Kan ada tuh pantai yang. Gimana ya? Kayak bawa ikan banget. Ngerti nggak sih? Tapi ini nggak. Enak makannya di sini guys. Lekuman dengan dapet. Banyak juga yang berjemur di sini. Oh, kok di sana sih? Pada ngajak keluarga. Ngajak anak-anak. Ini masih aman. Tapi tetap dalam pengawasan orang dewasa ya. Mau belajar surfing juga ada. Aduh. Tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Ini pantainya sangat estetik sekali. Sepi loh. Nggak apa buat kalian yang pengen nyari di daerah pantai kuta atau seminyak yang sepi-sepi. Di tengah-tengah. Ini bagus banget. Mami baru tau loh spot ini. Ini gara-gara nyasar aja. Bukan nyasar sih. Pengen aja gitu masuk. Abis itu parkiran motornya langsung di pantainya. Jadi ada selat sama space dari trotolar aja. Udah bisa deh. Langsung menuju pantainya tanpa effort yang amat sangat. Yang nanyain toilet tuh di belakang ada toilet. Belakang di situ ada toilet. Gampang. Pokoknya sekitar sudah dimanjakan banget. Dengan membayar kalau nemotor cuma 2.000 rupiah aja. Kalian udah bisa masuk ke akses pantai yang bagus ini. Udah nggak bosen-bosen deh ke sini. Udah deket lagi dari rumah. Ya nggak sih. Kalau kalian mau hiling-hiling ini, nggak bisa banget di sini. Di sini backlight kali ya. Itu kalian bisa foto-foto juga di deket-deket Gapura. Cantik loh. Makanya sekarang Gapura-Gapura di deket daerah kuta, seminyak. Itu semua bagus-bagus guys. Biar kalian dimudahkan untuk mencari spot foto. Biar nggak bosen kan di pantainya doang. Batu yang ngepokan enak juga tuh. Opening di situ. Atau kalian juga bisa melihat pemandangannya gitu. Wah. Kalau gitu. Mami umpung bawa semangka. Mau makan semangka dulu ya guys ya. Nanti Mami tenang aja. Bakalan buang. Ketong sampah. Tunggu bentar ya. Ingat, tolong inang. Kita di pantai sambil makan semangka. Bah, gimana tuh nggak seger banget. Semangkanya dingin tadi. Padahal udah dibawa loh. Permisi ya. Semangka di pantai. Semangka dan pantai. Duet ombo nih. Gijinya nggak ada ya. Sedar, manis. Enak banget dong. Ada bisnis sedikit doang. Yang makan nggak ya. Makan semangka. Nggak patah lah ya. Menikmati hidup. Bahagia tuh sederhana nggak sih. Pikiran yang rileks. Di pantai. Makan semangka. Orang baru-baru loh. Bener banget. Nikmati mana yang kamu dustapkan sayang. Semangka ada salah satu. Gua favoritku. Gak apa-apa. Abis deh. Ini taruh dulu. Di sana ada toang sampah. Besar banget. Jadi kalau kalian abis makan apapun. Buang aja dulu plastiknya. Nanti langsung buang di deket-deket gapura. Itu pasti udah tersedia di deket jalan keluar guys. Jadi jangan buang sampah sembarangan nih. Aduh. Sampai keseloknya. Jadi jangan buang sampah sembarangan. Tetap cintai alam kita. Jaga kelestariannya. Kalau bukan kita siapa lagi ya nggak sih. Kalau gitu. Mami mau. Cari minum dulu. Bye. Oke guys. Jadi sudah selesai. Makan semangka dan minumnya. Kita memain air bentar doang ya. Lagi sebentar aja. Ini makin rame loh. Karena udah kerasa banget panasnya. Siti ya. Ya handphonenya disana lagi. Nggak apa-apa deh. Panas guys. Dapat main-main air lagi dikit. Sebelum kita balik. Pengen rasain dingin airnya yang tadi tuh loh. Kan kita udah balik tuh. Ke pas. Gini ke pesisir. Sekarang. Kalau nggak dingin. Tadi baru dingin. Sekarang nggak biasa aku sama dinginnya guys. Seger sih. Jadi nggak ada yang perlu dikhawatirkan lagi. Cuma ini makin dangkal banget. Cuma se... Mata kaki. Tapi kalau ke dalam udah gede lagi ombaknya. Jangan deh. Disini aja. Nah disini enak nih. Enak banget. Kan. Tapi mami nggak bisa nunjukin sunsetnya ke kalian. Karena ini baru jam 5. 5. Jam 5 gitu. Mungkin sunsetnya bisa-bisa jam. Mungkin sunsetnya bisa jam 6 gitu guys. Karena jam setengah 7 malem pun disini masih agak terang gitu. Kecuali kalau lagi menung hujan. Baru jam setengah 6 udah sunset. Jadi mami nggak bisa ngasih tau sunset ke kalian. Yaudah. Begitu. Mami mau balik dulu. Terima kasih buat kalian yang sudah mendukung mami sejauh ini. Dan terima kasih juga buat kalian yang sudah berlangganan di. Channel Youtube Mami. Semoga mami terus bisa menghibur kalian. Semoga mami selalu juga kasih yang terbaik buat para langganan mami. Jadi kalau penasaran gimana kalau berlangganan sama mami. Ada spesial ya. Ada yang lebih apa namanya. Ya. I'll do the best deh pokoknya. Jadi jangan lupa berlangganan di channel Youtube Mami. Thank you so much for watching. Jangan lupa di like, comment, share, subscribe. Channel Youtube Navita Sari SH. Navita Sari Jani Cinta Elam Kita dan Jaga Kisaranya. Liburan di Indonesia aja. Bye bye. Ya kita pulang. Sayonara.